Saya ngomong sama klinik service kemarin 2 hari Tidak ada yang tidak penting di rumah sakit ini Semua penting Semua penting Wah enggak buka Klinik service itu keset Wah keset itu kalau keluar ramai mandi tidak kaki keset Ah terpleset Benar ya Pasti keset itu penting Cak Adi kalau keluar kaki kotor langsung masuk rumah Kena marah orang rumah gitu ya Kenapa cari keset Kenapa jadi keset Penting itu penting Kenapa saya itu diusung sana gue Enggak kelihatan orang Pasti kalau anda pergi Apa sih cari itu Mana klinik service Apalagi mungkin gitu ya Datang orang muta Datang orang berdarah-darah Klinik servicenya enggak ada Boleh ya kita panggil Mana orang pentingnya Hehehe Hehehe Boleh kalau sesuai kesepakatan Hehehe Boleh Tapi intinya adalah Satu truk tadi Dalam satu truk tadi itu semua jadi penting Satu orang Merasa diri paling penting Dan repot juga Rumah sakit itu kalau tidak ada sayang 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 Bukan rumah sakit Bukan rumah sakit Hehehe Betul Hehehe Benar mobil nanti itu tidak ada sopir pun tidak jalan Bisa didorong Hehehe Campe deh Jadi semua penting Oke Bahwa semuanya kita di lawan tersebut Komunikasi yang efektif Nah ini Pengertiannya aja Kalau kita ngomong Baik itu secara Verbal maupun nonverbal Tapi temen lawan bicaranya Mengerti Tujuan kita apa Komunikasi yang efektif Komunikasi efektif di rumah sakit Akan meningkatkan Keselamatan pasien Melayani dong Tadi Melayani klien dan keselamatan pasien Yaitu juga menghindari Kasus sentinan dan meningkatkan Motu pelayanan Melalui upaya meningkatkan partisipasi pasien Dan keluarga dalam mengambil keputusan atau tindakan Ini kemarin dengan admin Juga dengan klinik service Juga saya cerita Hah Gimana saya berpartisipasi Saya tanya sama mereka Klinik service ini Pernah enggak Kalau kamu sedih disitu Atau tinggal di ruangan Didatangi keluarga pasien Oh sering bu Sering Curhan gak Curhan bu Betul Ternyata klinik service pun dicurhan Ternyata klinik Ternyata klinik Kalau saya jaga dulu Saya suka Ngintik Ngintik CS-CS itu Kalau sudah selesai bekerja Dia duduk-duduk Di Di Bangkul yang Bukan bangkul apa Bagger yang di depan Icu gitu ya Setelah satu Banyak loh keluarga pasien itu ngobrol disitu Ternyata Jadi Ternyata Lebih deket Ternyata Mungkin omongannya ngambung Nah Coba kamu pasti tahu mereka itu begini bimbing Nah Mereka lebih mendengar kadang-kadang Ya Itu Diapiskan Prinsesisnya Nah Dalam mengambil keputusan Ketindakan Dalam berkomunikasi ada lima hukum Respek Respek itu menghormati Siapapun Baik itu orang yang sekolah maupun tidak sekolah Orang yang wangi ataupun bau tidak nyaman Itu ya Itu bau sekali turun di pasiennya Terus kita Ya sana Hmm Saya ke sana Ya Itu ya Kita tetap Saya cerita kemarin Itu Saya itu suka baca H.C. Anderson Komik SD Bacaan saya itu H.C. Anderson Ada pangeran yang mencari putri gitu Menyamar gitu ya Menyamar jadi pengemis gitu ya Mencari putri gitu Nah Siapa tahu Yang bau tadi itu ternyata orang menyamar Mencari putri gitu ya Ternyata dia panglomerat yang mau invest gitu ya Aduh kita suka usir-usir gitu Aduh 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 Bilang kesempatan kemasnya ya Aduh 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 Tapi permasalahannya bu kadang-kadang saya juga banyak permasalahan Gak ada permasalahan itu tanpa masalah, gak ada Tapi kadang-kadang kita masih bisa memanage hati Sementara orang lain mungkin sudah masalahnya sampai umur-umurnya Harus ada ventilasi untuk bisa dikeluarkan Praktek saya itu gak ada terlalu banyak Suatu hari pasiennya gak ada, hujan deras, datang lebih Lu hanya apa bu, sedangkan duduk Lu hanya apa bu, enggak dong saya kesini cuma mau curhat Bener, mau curhat aja Untung untuk hujan lebat Nah kita gak usah sok pinter kalau sudah ketemu gitu Jadi denger-denger aja kadang-kadang pasien itu cuma perlu denger Perlu denger, oh ya Cuma perlu denger, oh ya Itu sudah selesai meskipun kita tidak bisa kasih solusi Tapi dia sudah, kita jadi perjananya pintar jadi tempat untuk menampung curhatannya gitu ya Itu penting juga, kemampuan mendengar Itu melatih kita Untuk Membantu orang lain Nah, kalau kita memiliki telinga antum dengan sebenarnya kita harus Kenal diri kita Kenal diri masing-masing Sudah dewasanya pasti tahu Bukan fisiknya Telinga saya ini ada telalatnya Mata saya, bukan gitu Tapi secara Personal Secara keprimadian Saya ini orang yang kekupan Saya ini orang yang frontal Itu kita harus kenal orang diri kita sendiri Di samping kita nanti kenal orang lain Kalau orang lainnya meledak-ledak Nah, jangan kita jadi kompornya Atau apinya Meledak juga Lanjur, Nadia Jadi bisa memadarkan ini Jadi bisa Komunikasi kita Nyambung Mengenal diri orang lain Kalau diri sendiri dan orang lain Kalau di ruangan Di pelayanan Mengenal orang lain itu Suri Tidak Tidak Sangat Apalagi di poli Berapa menit cuma Tapi kita juga harus Itu memang perlu jam terbang Untuk melihatku orang ini Ada yang orangnya ngomong terus-ngomong terus Ada dong Tapi ada yang kalau tidak ditanya Kacau Temuter Ada juga Ada 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 Masing-masing Ada dulu Ada Tepat saja dokter Erwin dulu Nah Dokter Erwin itu Punya pasien Tidak banyak di pelintiara waktu itu Masih ada pelintiara Tidak banyak sih Dari jam 4 dia bekerja 4 jam 5 Bisa pulang jam 1 Jam 1 malam Mas dokter Erwin itu Pasiennya 6 7 Kok lama Ternyata Tidak pernah memotong pembicaraan pasien kok Bindu ngerinya Pokoknya kamu satu jam Bila Sak campengmu Gitu Ada dokter Erwin itu Aduh Pasiennya lama-lama Tambah banyak Tidak banyak Penyenangkan orangnya Mengenal diri sendiri Ya sabar banget Dan dia mau teman orang lain Yang perlu untuk tidur ngeri Nah Komunikasi yang bagus itu Tersenyum Berbicara jelas Santai, tidak menonton, dengar dan paham Berkomunikasi itu ada dua arah Bukan satu arah Nah tersenyum Kan gak ada kan Kalau kita senyum Bayar Sebenarnya kalau saya senyum Kalau saya senyum Langsung keluar Setiap senyum Bukan cintanya yang masuk Keluar Aduh Kalau senyum keluar dari 500 ribu Aduh Apalagi ketawa gak bisa sejuta Loh ada Ada orang malam seperti itu Yang Halo Banyak ketawa Tersenyum dulu Kerut-kerut di wajah itu tambah banyak Tambah dalam gitu ya Bener ya Jadi Kalau Kalau Mau menghilangkan Ketutan di wajah itu Bayar Sejuta Tarik kenang gitu Buat Padahal Tersenyum itu Tersenyum itu Atau tertawa Itu ada hormon endorfin Bener ya Jadi Hormon happy Itu Hormon endorfin itu keluar Nyeri-nyer itu hilang Bener Saya kalau Laku Puntur orang Kalau Orangnya Aduh gitu ya Itu namanya Kecik Itu Saya seneng Karena disitu Terangsang itu Hormon Endorfin Histamin Jadi Orangnya pun pulang Nanti Sembut ya Tidak sakit lagi Begitu Jadi Kalau kita happy Kita senyum Orang happy Juga Beribadah kita Bicaranya jelas Berkomunikasi itu Tidak Geremeng Orang jawabnya Santai Tidak Seperti orang Kemarin Ada pak polisi Pak tentara Mantan-mantan Tidak Seperti orang Menyiapkan Baris Tidak Terus Tidak Menegun Kalau Kita Beri Edukasi Kalau Ada Gambar Gambar Terus Kemudian Mendengar Dan Memahami Sikap Dalam Berkomunikasi Tidak Berapa Lumpu kita Ekspresi Masa kita Memang Gimana Mau Senyum Tadi Pagi Perang Sampor Sama Anak Buru Kalau Saya Rasa Bekerja Itu Pun Juga Refresi Kalau Misalnya Tidak Bekerja Monoton Kerja Di rumah Jangan Bekerja Kalau saya Enggak Refresi Jalan-jalan Refresi Yang Tidak Mengeluarkan Uang Itu Bekerja Tersenyum Kontak Mata Tidak Melipat Kalau Masih Edukasi Misalnya Yang Menajemen Menajemen Ini Kadang-kadang Dimintain Tidak Melipat Tangan Tidak 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 Menjilangkan Tidak Tidak Menyilangkan Kaki Kalau Orang Jalan Cip Kalau Orang Yang Salah Itu Atau Minta Maaf Sampai Menunduk 90 Derajat Iya Itu Orang Jepat Nah Ini Kalau Kita Curhat Antara Pasien Atau Orang Yang Lain Orang Di Kerjaan Tak Boleh Di Ruang Intim Harus Di Ruang Pribadi Atau Ruang Intim Itu Kurang Dari Setengah Meta Sampai Kemarin Kayak Itu Cuman Disini Satu Setengah Nah Disini Gini 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 Oknum Ketiga Sampai Gure Gondol Gitu Ya Aduh Jep Yol Mantap Mantap Gini Di Ruang Pribadi Sampai Kalau Konsultasi Sosial Agak Agak Jauh Kemudian Bersenduhan Bersalaman Menepuk Bahu Ya sabar 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 Kalau orangnya Sudah Familiar Dengan kita Yang Gak 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 Sabar 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 Mengangkat Jempol Ada Sini yang IG Atau Youtube Jadi Youtube Ter Pasti Like Semua Mengangkat Jempol Ya Mohon Jilai Di Share Di Comment Senang Enak Jempol Senang Kita Kasih Staf Kita Pekerjaannya Oke Selesai Dengan Mantap Gucuk Bergan Mantap Kasih Jempol Ini Satu Tangan Kalau Pasien Anak Anak Itu Saya Suka Kalau Dia Hari Ini Minum Mombat Di Uang Ya Saya Tepuin Tangan Saya Kasih Ciput Anak Anak Senang Memegang Tangan Pasien Yang Sedang Sedang Ini Jangan Jadi Modus Sabar Ada Yang Hati-hati Terutama Pada Korban Yang Yang Belajar Belajar Dalam Rahman Budaya Semua Harus Diterhatikan Diam Diam Kita Itu Bukan Diam Lantuk Tapi Diam Aktif Mendengar Dan Dengan Kontak Mata Aduh Bosa Dengar Bertelle Telle Gitu Tadi Yang Biasa Mendengar Ternyata Dia Menentu Sengah Tunggung Kita Rotak Matang Jangan Jangan Marah Kalau kita ketemu orang tua yang pendengarannya durun Kita Juga akan jadi tua Ya Tau Gita Tapi Semoga Enggak Semoga Jermih Semua Nanti Telinganya Jangan Nanti Kita Jati Tua Menegur Volume Menyambil Agak Keras Tapi Rasanya Tetap Benar Hati-hati Kita Kadang-kadang Kita Satu Kata Aja Semek Dengan Intonasi Yang berbeda Semar Yang berbeda Bisa Menyuruh orang masuk Masuk Dengan Masuk No Ketau Benar Ya Karena Sama-sama Menyuruh Yang satunya Menyuruh Masuk Yang satunya Bentak-bentak Hati-hati Caranya Pilih Yang positif Kemudian Tidak sadar Ketemu pasien Tidak sadar Di sebuah Jatuh Blek Pasien Apa yang Kita Kerjakan Apa Pasien Pasien Jatuh Tidak Sadar Segala Tidak 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 Gimana Dikapain Tidak Panggil 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 Meskipun Itu Mama Cantik Tidak 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 Bangun ini Tolong bu, bu, pak, pak gitu Tolong, tolong gitu Kalau disini ada di buat kekuatan dulu Tidak, sudah belajar dihadir ya Kalau ketemu pasti bisa Nah, kadang-kadang menelpon juga Tidak ada bahasa lebih calon Ini beberapa Tidak ada yang pernah komplain Telepon Telepon ini penting Kenapa? Karena image Suatu institusi atau perusahaan Bisa dilihat dari Cara mereka menerima telepon Dari customer atau relasinya Seandainya Pemahasakit ini ibarat Diibaratkan lagi Sebagai perusahaan Atau institusi Memang kita institusi Kita buat ini sebagai perusahaan Frontex-nya di depan Malam-malam Terima telepon Tidak mantuk Tidak ada pasien Di permisi Tidak ada pasien Mantuk Terima minyak Kering-kering Aduh Nah gila ya Ya apa Terima kasih sudah hadir Untuk kita membangun citra positif rumah sakit kita Benar sudah datang Terima kasih Menampung itu ternyata menerima telepon itu Membangun image rumah sakit Ya 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 Berenang terima Atau menerpon Menerpon 15.0046 Atau 14.000 Terima Atau menerpon Terus orang yang Ada bapak Bisa saya bantu pak Minum Ya kan Pasti mereka dengan lemar Mereka pasti akan membangun image-nya Itu ya Oh kalau telepon itu mesti Ada tata kerama Itu Jangan sampai rumah sakit kita itu Jatuh citranya Yang mulai sudah berusaha Memperbaiki citra rumah sakit Gara-gara telepon Abis malam-malam Telepon Aduh Tengah malam lagi Ternyata yang menerpon Bapak Bupati Di pencetlah besok Malam itu Telepon direktur itu Bagaimana Kalau saya tidak tahu Padahal ternyata orang perlu Ambulan Saya itu sering Saya tidak suka sering-sering bangun Kalau pasien saya yang perlu rujuk itu Tidak bisa bangun Saya telepon Masakil mungkin emang bulan Harapan saya terima yuk Terima baik Telepon Meskipun tengah malam Siapa tahu Tadi siapa tahu Pangeran ya Yang mau invest Nyamar gitu Ini pentingnya Ini pentingnya Menerpon Ini pentingnya Menerpon Ini kan Selamat pagi terkesan ramah Saya senang Yang Yang di depan Selamat pagi Selamat pagi Saya tidak tahu Kalau efekan Saya tidak tahu Selamat pagi Suaranya seperti ini yang jelas Kalau tidak Kedengaran tidak jelas Itu karena Mikrofonnya Bukan suaranya Mikrofonnya itu yang tidak jelas Suaranya jelas Terkesan ramah Hangat Menenangkan Bersahabat Seperti di bandara Saya pikir itu pinjok orang bandara Jadi ini beretika Jadi meskipun kita lagi rompol Mereka lagi apa Mengkat teleponnya tetap harus Jelas semuanya Sopan Ada ikut Kita ikut Marai Aturan menerima Dapat Baca Baiklah Kenapa saya Saya senang untuk Suruh membaca Seperti Baca berita Karena Ini belah Sedikit info Kalau kita baca dalam hati Itu Sedikit yang kita Cuma Mata kita yang melihat Tapi kalau Kita membaca Seperti orang Baca berita Mata melihat Mulutnya bicara Telinganya mendengar Berapa itu indera yang Yang masuk Lebih banyak Mau Silahkan Aturan menerima Tengkuan Satu Segera angkat Jika tengkuan bergeri Pastikan Tengkuan tidak bergeri Lebih dari Tiga kali Dua Dua Ucapkan salam Ruangan Anda Dan nama Anda Tiga Tanyakan identitas Penelpon Dan alamat Di mana Empat Dengan Tengkati telah bicara Dan berkonsentrasi Atau tidak berlangsung Lima Berkatalah Dengan sopan Dan hangat Respon yang tepat Dugas Problema suara Cukup jelas Lancar Dan bersahabat Bila orang yang dituju Tidak ada di tempat Maka Berutangkan Dengan sopan Dan tawarkan Pada penelpon Untuk Menginggalkan Kesan Enak Setelah Menyelesaikan Pembicaraan Dengan penelpon Ucapkan salam Dan tunggu Tiga detik Penelpon Mematikan Sambungan Telepon Baru kita mendetakkan Dalam telepon Tujuh Pastikan Tersedianya Perlengkapan Alat tulis Buku catatan Telepon Di dekat telepon Terima kasih Seperti itu Menerian telepon Beginilah Seperti itu Biar saja dia Nanti yang hangat Saya Malas Biar saja dia 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 Yang terutama Ini yang front desk Yang Ruangannya Ada Telepon dari luar Gitu ya Busiti ya Dan diunggit Oh Musespek Saya terima Telepon Oh Sudah Tidak punya Tugas untuk Terima Oke Jadi di Depan Yang Yang Terima Telepon Jadi ini yang harusnya Dikerjakan Nanti kalau Latihan Nelfon bank Iseng-iseng Nelfon bank Itu Mereka itu Mereka itu Mereka itu Berjadikan Sampai Adiknya Nelfon Bisa saya bantu Aduh Bisa saya banting Biasa Biasa Itu Jadinya Nah Seperti itu ya Terus ditanyakan Apa yang Tujuh Misalnya Cari orangnya Oh 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 Ya Ada 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 keluarga Sorry Ada Dari ruangan Nelfon UTD Suatu hari Saya ngangkat Ada Ipan Ada Ipan Ada Ipan Ipan itu Amin Sebentar Kamu siapa Dari mana Ada Ipan Ada Ipan Gitu terus Aduh Jadi Ternyata kamu dari ruangan mana Siapa namamu Pernah ikut komunikasi Epan itu belum Belum Kadang Masalah saya Ternyata Belum Terus ada juga Komplen cerita Sama saya Dari ruangan Ternyata Yang di tuju Ruang A Ternyata Yang Telephone ini Nyambung Ruang B Selamat pagi Ini ruangan Mati Langsung ditutupnya Yang jawab Sudah selamat pagi Ini Ibu Ibu Apa Bu Nelcel Ruangan MR Gitu Mati Tidak tahu Dari mana Atau Salah sambung Atau Tidak apa-apa Kalau salah sambung Yang Ucapkan Oh Sorry Saya Dari Ruangan Tapi harapannya Nanti semua Berapa persen Ya 80% Tidak ada lagi Nanti yang Tiba-tiba Untuk terperus Karena salah sambung nomor yang ada tujuh nomor yang ada tujuh tapi sudah dihubungi berkonsentrasi ada suatu nomor yang ada kalau dengan telepon yang sono, yang untuk keluar kita jangan kita, ya tuh, enggak tapi dia jari, sorry ya enggak, enggak, enggak jari tapi kalau pos itu gitu bos mereka yang menutup buah, buahnya kan ada perlatihan komunikasi efektif itu sebenarnya kalau menelpon kalau menelpon, nutup dulu kalau menerima telepon itu tunggu ya, pelawangan, nutung ya, baru kita berpikir positif aja seperti tadi mereka belum terpapar gitu aja menelpon menelpon ya 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 apa namanya setiap hari gue kalau roleplay satu ruangan satunya jadi yang menelpon dan yang menerima telepon gitu dari itu ini tapi harapannya pada dewasa setiap menelpon tidak menerima telepon Rasanya sangat bagus Yang tidak boleh dilakukan Membiarkan penelpon Nunggu terlalu lama tanpa penjelasan Bisa mencari Mencari Bu Siti Bu Mei Bu Siti nya sebentar ya Saya cari Lupa Dari panen itu lebih baik Saya cari dulu Nanti biar kami yang menelpon Ditutup Nah nanti dicari Meskipun kita lupa Oh maaf saya lupa Suara tidak terlalu panas Tidak sambil makan Berkecap Berbicara dengan orang lain Berbicara dengan ajak kasar Mentang-mentang bangun tidur Berbicara malas-malas Aduh capek Tidak ramah Tidak boleh Sama Sama begini Nah Kalau ini Kalau tidak jelas Misalnya Dari klien misalnya Dari rekanan pak Kalau tidak jelas Dia ajak saja Mau pakai alfabet CV nya Kalau tidak jelas Orang-kadang Orang Pak Ijad Gitu ya Kalau Iji sama Edel Iya bener Yang Pak Edel itu Maksudnya ini Pak Ijil Pak Ijil Dia panggil orang Pak Ijil Nah Terus kan Pak Edel Tidak bisa Pak Edel Kalau Misalnya Fabric Gitu ya Kalau orang raya Itu biasa Dibaca S Gitu ya Jadi di ajak saja B A B Pak Alfa Gitu Lebih baik Kalau tidak jelas Nah Ini yang